Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Diguyur hujan ras sebuah tembok penahan tebing atau TPT ambruk hingga menimpa satu rumah yang berada di bawahnya. Petugas gabungan dibantu warga pun mengevakuasi barang dari rumah yang terdampak. Tembok penahan tebing setinggi 3 meter dengan panjang 12 meter di Desa Cipta Sari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada Kamis petang ambruk hingga menimpa satu rumah panggung semi-permanen yang berada di bawahnya. Peristiwa itu terjadi pasca wilayah Sumedang diguyur hujan ras selama seharian. Pada Jumat pagi, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri dibantu warga, mengevakuasi barang-barang dari rumah yang tertimpa longsoran tebing tersebut. Kapolsek Pamulihan, Ibtu Ardianto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada sore hari setelah kawasan tersebut diguyur hujan. Beruntung tidak ada korban ciwa dalam musibah ini, karena saat kejadian rumah yang tertimbun dalam keadaan kosong. Kini pemilik rumah yang tertimpa diungsikan ke rumah tetangganya, lantaran rumahnya sudah tidak bisa lagi ditempati. Kemarin pada sekitar pukul 17.00 kita dapat informasi adanya satu rumah panggung yang ambruk akibat pegeseran tanah atau ambruknya TPT sepanjang 12 meter, tinggi 3 meter yang dihuni oleh Bapak Darsono. Sehingga kita pada hari itu juga kita melakukan evakuasi di tempat dan koneksi dengan pihak lain untuk memutus listrik yang dihuni oleh rumah tersebut. Kita itu mendadak, nanti kan hujan, terus tiba-tiba itu ada suara gitu gemuruh. Pas tau itu ambrol kan ini lagi memperbaiki itu, dapur emang udah bersak, dapurnya lagi diperbaiki. Nanti kayaknya itu jebol, benteng, kekuat nahan. Posisi lagi hujan gede? Enggak, hujannya pertama emang gede, cuma lama-lamaan kan, kecil. Jadi pas kejadian ini pas hujannya udah mulai reda, gak terlalu besar hujannya pas kejadian itu. Akibat musibah ini total tiga rumah terdampak langsung, sementara dua rumah lainnya terancam. Rencananya dua rumah yang terancam akan dibongkar, lantaran khawatir tergerus dan menimpa bangunan yang berada di bawahnya. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Aang Andanugraha melaporkan.